Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita kali ini berjudul Petaka di atas ranjang Yang ditulis oleh Chondro Dewi Tanpa banyak bahasa basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya Setelah mendengar penuturan Rahayu Pria parubaya itu tertekun mengingat kejadian semalam Mata menerawang, pipirnya mulai merangkai menceritakan semuanya pada sang istri Arman meneran salifah, lalu berdiri tebal di depan jendela dan tangannya memegang erat kayu pembatas Udara dingin menelisik masuk lewat celah atas jendela kamar Suara burung gagak memekik mengitari atap genteng rumah meka itu Hujan turun semakin deras Arman merebakkan diri di samping Rahayu Kaki jenjang nan mulus itu begitu menggoda seratnya Apalagi baju wanita itu sedikit tersingkap ke atas Membuat nalurinya tak tertahankan Arman menangkupkan tangan di wajah Rupanya semalam menyetubuhi roh korbannya Memang mereka terkadang jahil Di hari-hari tertentu Ah, sialan Gumbat pria dewasa itu saat melihat ke arah pohon beringin besar Ada sesosok bayangan perempuan bergaun hitam Yang tertawa kegirangan seakan mengeceknya Lalu lenyap seiring jingga menyebab di daunan pohon tersebut Lalu lalang warga melintasi jalan setapak Melakukan rutinitas sehari-hari Pantas saja Rahayu begitu pinal semalam Kerutunya seraya menoleh ke belakang Memastikan wanita itu sudah tidak lagi tampak duduk di sana Arman membayangkan adegan semalam Sudahlah kakang Atau tidak terjadi apa-apa padamu Ucap Rahayu sambil mengusap lembut punggung suaminya Kemudian dia masuk ke kamar Dengan langkah malas Lalu kembali Aku pamit dulu kakang Ibu wanita itu sesaat setelah itu dia pergi Rahayu tunggu sebentar Poki karman seraya menarik keras lengan istrinya Sontak membuat wanita itu menghentikan langkah Ada apa kakang? Ah sakit Tolong jangan kasar lagi padaku Pria parubaya itu mendekati sang istri Tangannya mencekal rahang wanita itu dengan keras Lalu sedikit mendongak hingga nyaris menyentuh wajahnya Mata mereka beradu Nafas Rahayu tersengal menahan takut luar biasa Aku butuh bantuan darimu lagi Jika tidak Aku bisa celaka dan kau juga mati Tegas pria parubaya itu seraya melepas kasar jangkraman tangan Iya kakang Aku akan berusaha semampuku Tapi bagaimana jika warga masih curiga Apakah kakang tidak menyusul lagi ke pasar hari ini? Tanya Rahayu sembari memegangi rahang yang tampak ada bekas merah di sana Arman tidak lantas menjawab Dia memegangi lengan dan terlihat mengerang Sepertinya tidak Badanku terasa sakit sekali Pergilah Lagian aku masih takut ketemu warga Baiklah Aku pamit kakang Wanita itu bergegas pergi meninggalkan rumah Melewati jalan setapak menuju pasar Kicau burung bersautan Tambah kupu-kupu terbang menari Di bawah semburat cingga yang perlahan mulai menelisik Menyapa embun di dedaunan Yang perlahan mengering Sesampainya di pasar Rahayu segera disibukan oleh pembeli yang sudah menanti kedatangannya Malum saja dia agak telat datang hari itu Karena tadi bersitegang dengan suaminya Seseorang berjualan tergesa menerobos diantara kerumunan lalu lalang warga yang sibuk berbelanja di pasar Seorang perempuan tua mendatangi Rahayu yang tengah sibuk melayani pembeli Kehadirannya sontak menarik perhatian Rahayu Cari apa Biung? Lihat-lihat saja Mungkin ada yang sedang Biung butuhkan Tegur Rahayu masih sibuk dengan pembeli yang lain Perempuan itu tidak menjawab dan langsung duduk di bangku bambu yang ada di samping Degangan Rahayu Wajah perempuan itu tampak kalut Dengan setia dia menunggu hingga orang yang berbelanja usai Rahayu mendekati perempuan sepuh itu Memegang jemari tangannya Lalu bertanya Ada apakah gerangan Biung? Ceritakan saja Sepertinya Biung dalam masalah Namun perempuan sepuh itu tampak tidak bisa merangkai kata Rahayu mengelus baunya Memberikan kekuatan Jelas tersirat wajahnya menyimpan sesuatu yang sulit untuk dijabarkan Rahayu melirik Mencoba menyembunyikan senyum kambing di balik bibirnya yang tipis Ayolah Biung Ceritakan saja Bagaimana saya bisa membantu jika Biung tidak berkenan Untuk menceritakan Terlihat perempuan tua itu menundukan kepala Lalu membuang nafas panjang Mulai merangkai kata demi kata Terlihat ada duka di sudut matanya Bulir bening nyaris saja menggelinding Oh rupanya Biung dari desa Sukorejo Iya Saya orang tua lintang kemuning Tolong kami Mohon sampaikan pada juragan Agar kembali sudi mengobati anak gadis kami Pintah perempuan sepuh itu memelas Rahayu mengangguk-angguk Memberikan harapan pada perempuan itu bahwa pasti Akan ditolong oleh suaminya Terlihat ada secerca harapan di raut wajah tua perempuan tersebut Baiklah aku akan menyampaikan pesan ini Semoga saja suamiku bisa membantu Tetapi kesembuhan dari sang pencipta Tetaplah berdoa Biung Asal harinya tepat Pasti dia akan segera berkunjung Bersabarlah Jelas Rahayu Mohon secepatnya Tolonglah anak kami Aku sangat kasian padanya Liris suara perempuan tua itu seraya memegang kedua tangan Rahayu Perempuan tersebut lalu berpamitan sesaat Lenyap di balik rame kerumunan warga Di pasar siang itu Hari sudah siang Rahayu berkemas menutup bilik bambu Tempat dagangannya yang berdagang rempah-rempah Begitu juga para pedagang lainnya Wajah Rahayu tampak berbinar sepanjang perjalanan Sangat antusias siang itu Hingga ingin segera bertemu suaminya Menyampaikan kabar gembira Yang tentu saja akan membuat Arman memucanya Rahayu merasa senang Itu artinya dia tidak perlu lagi Mempersiapkan ritual suaminya Malam nanti seperti biasa Pria parubaya itu akan mengirim guna-guna Pada penduduk yang mempunyai anak gadis Lalu Arman hanya perlu melihat dari media air Maka dia sudah bisa mengetahui siapa saja Yang mempunyai anak perempuan di desanya Juga desa sebelah Dan gadis yang dia inginkan tentunya Guna-guna yang dikirim berbeda-beda Terkadang si gadis mendadak sakit parah Atau tidak jadi menikah Karena dibatalkan sepihak oleh calonnya Bahkan ada yang seperti kesurupan Berteriak Lalu berlari mengitari keliling kampung Sebagaimana layaknya orang hilang ingatan Atau gila Kemudian Rahayu akan menawarkan pertolongan Dengan cara bertandang ke rumah Korban merasa mengucapkan turut prihatin Lantas dia akan menawarkan bahwa suaminya bisa menyembuhkan Jika orang tersebut tidak juga kunjung membawa anaknya Yang sakit pada suaminya Seperti itulah perjuangan Rahayu sebagai bentuk pengabdi Arman terkenal sebagai pewaris kesaktian Yang mewarisi ilmu pengobatan Dari mandiang ayah anda Kemampuan itu turun temurun Semenjak zaman leluhurnya Dipa Manggala Dan kini Arman juga tidak kalah saktinya Hingga akhirnya Desa Sresus kurang sedap beredar Semenjak seorang pemuda misterius Datang menyembuhkan gadis desa Sukorejo Membuat Arman tidak berani ke pasar Untuk melakukan aktivitas berdagang seperti biasanya Warga tidak akan ada yang berani padanya Namun dia mengantisipasi hal tersebut Semua warga desa seperti menaruh curiga padanya Ditambah lagi saat seorang wanita parubaya Datang malam itu Dan tersesat Karena ular roh penunggu pohon beringin yang berulah Wanita itu menggedor pintu warga Meminta pertolongan Bahkan sampai tidur di rumah warga Bersama anak gadisnya malam itu Karena ketakutan di tengah malam buta Yang ditambah lagi guyuran hujan deras Saat kejadian itu Hingga tidak tahu lagi arah jalan pulang Lalu akhirnya wanita parubaya itu Menceritakan semuanya Malam itu pada warga Pemilik rumah yang mempertanyakan prihal Mengapa mereka sampai tersesat Saat fajar menyingsing Keesokan harinya Warga pemilik rumah Mengantarkan perempuan itu Ketempat yang dia datangi semalam Karena ingin membuktikan penuturan perempuan tersebut Namun jelas Tampak rumah Arman yang megah Masih berdiri koko di sana Maka warga tersebut jadi curiga Lantas menyampaikan warta itu Pada warga yang ditemuinya Ditambah lagi banyak warga Yang mengalami hal yang sama sebelumnya Isu semakin meluas Saat roh-roh itu Kian berani menggoda warga desa Saat melintasi jalan depan rumah Arman Suara tawa juga tangis Menjadi momok menakutkan Bagi warga sekitarnya Jurakan Arman terlihat duduk di teras rumah Bergaya juglo Rahyu merekahkan senyum sempurna Sesaat setelah sampai di halaman Lalu dia bergegas mengambil posisi Duduk tepat di samping suaminya Seraya memegang lengan pria dewasa itu Ada apa yuh? Kamu tampaknya sedang bahagia Apakah membawakan kabar gembira untukku? Tanya Arman Rahyu hanya menganggu Senyum manis tersungging Di sudut bibirnya Membuat suaminya Kian tidak sabar Menunggu jawaban darinya Rahyu Ayolah cepat Katakan padaku Apa yang terjadi? Ada berita apa? Tanya Arman Mencercah seraya Memegang kedua bau istrinya Lalu menggoyang-goyangkan Sabarlah kakang Aku membawa kabar gembira untukmu Kemudian wanita itu mulai menceritakan semuanya Membuat sang suami seketika tertawa keras Hingga membuat burung penghuni pohon beringin kaget Ketika mengepakkan sayapnya Pergi menjauh Kelakar tawa pria parubaya itu Seakan memecah gendang telinga Terima kasih Rahyu Kamu istriku yang paling pengertian Puji Arman Seraya memegang degu wanita itu Terlihat rona bangga jelas tersirat Di wajah Rahyu Mendapatkan pujian dari pria yang begitu dihormati Pria berkulit hitam legam Berpostur tubuh kurus Dan berkumpis tebal itu Kini tampak menghitung cemari tangan Dengan seksama Hingga terlihat dia kembali mengulangi beberapa kali Sementara Rahyu bergegas masuk ke rumah Kemudian dengan cekatan mengerjakan pekerjaan dapur Seperti biasanya Hingga tidak terasa semua beres Bagaimana kakang? Apakah kakang akan pergi malam ini? Tanya Rahyu saat Arman menghampirinya di dapur Untuk bersantap malam bersama Tidak Kenapa harus repot Jika ada yang muda Lagian jika aku datang Pasti nanti warga desa sana akan curiga Jelas pria berkulit hitam itu Lantas Apa rencana kakang sekarang? Tanya Rahyu antusias Sembari menyodorkan sepiring nasi Yang masih mengepol Lengkap dengan lauk pauknya Sudahlah makan saja dulu Tita pria itu seraya mengambil piring yang disodorkan Oleh istrinya Mereka pun makan malam bersama Di bawah temaram lampu dari getah damar yang tergantung di dinding ruang makan Tampak jelas terlihat sesekali mereka berbincang ringan Hingga akhirnya selesai Arman lalu berjalan menuju kamar mandi Yang letaknya di luar Sedangkan Rahyu membereskan meja dan perabotan bekas makan Sepertinya pria itu akan membersihkan diri Suara kemericik air dari pancuran bambu menimbulkan dawai Airnya begitu jernih Karena bersumber langsung dari kerucukan sewu Yang tak hentinya mengalir dari gunung lau Setelah selesai berberes Rahyu keluar membawa obor Menuju alaman rumah Dimana daeretan tanaman warna-warni bunga tumbuh subur Di sana Dan terawat Suara burung gagak memekik terbang rendah Namun sudah menjadi hal biasa Buat wanita itu tak sedikit pun digubrisnya Sosok bayangan hitam dan putih berkelebat bergantian Keluar masuk di balik pohon beringin Yang Rahyu lintasi tadi Sekecap melesat ke arah pohon bambu area belakang rumah Terdengar liris tengah berbisik Suara seorang gadis memanggil-manggil nama Rahyu Berulang Namun tidak lantas diindakan Wanita itu terus memetik ragam warna bunga Yang dibutuhkan Apa-apaan ini? Bentak Rahyu sembar memukul keras baunya sendiri Entah apa Yang sedang terjadi padanya Mungkin dia sedang disentuh malu goib Setelah memastikan sudah cukup Dia bergegas masuk ke rumah Sedangkan Arman Tampak sudah berada di sana Hari kian malam Suara jangkrik dan kodok bersautan Memecah keningan malam Udara dingin menelisik menyapu di daunan pohon cemara Yang tumbuh di ambaran gunung lawu Membuat udara desa tersebut Begitu dingin Warga desa Karanganyar tidak satupun yang berani keluar rumah Jika cingga telah pergi Membuat desa itu seperti desa tanpa penghuni Kalau malam telah tiba Dalam bilik dinding Kayu cati Kini Arman duduk bersila Menghadap deretan sesaji Yang sudah dipersiapkan oleh istrinya Dia tampak komat kamit Membaca mantra kejawen Sesekali tangannya menabur kemenyan Di atas barah api Yang menyala semerah darah Seketika Armahru menyeruak Hingga luar rumah Membuat bulu kuduk merinding Saat tawa samar terdengar dari area luar Rumah kokonan makis itu Dalam wadah berisikan air dan bunga tujuh rupa Mata pria berwajah misterius itu Menyalang menatap dalam Sesekali bola matanya membulat Berputar mengikuti putaran air Yang seakan mendidi Saat mantra terus merapalirih dari lisannya Rahayu dengan antusias dan harap jemas Menunggu berakhirnya ritual Wajah wanita itu tampak kalut Saat suaminya mulai mengeluarkan geris Lalu menaruh tepat di depan dadanya Dengan dua tangan menangkup menyilang Mantra terus dirapalkan liri Asap kemenyan masih mengepul kehitaman Membumbung memenuhi bilik kamar Berdinding kayu jati Hawa mistis sekian mendominasi Sosok bayangan hitam keluar dari geris berwarna mas itu Bayangan hitam itu masuk ke tubuh Arman Seketika itu juga tubuh pria tersebut seperti terhuyung Nyaris robo menahan sesuatu benturan Masuk ke tubuhnya Pria itu menarik nafas dalam-dalam Lalu menoleh Dan menatap wajah Rahayu lekat Dia tersenyum dengan mata yang tampak merah Suaranya mendadak sangat berbeda Saat memberikan Tita pada istrinya Keluarlah Ditanya Baik Romoh Ucap Rahayu seraya menangkup tangan Segera keluar dengan cara mundur Dengan posisi tetap jongkok menundukan kepala Sementara mata Arman menatap ranjang jati Yang sudah tertata rapi dengan spray bludru Berwarna merah hati Terlihat senyumnya menyeringih Lalu dia mematikan lampu dari ketadamar Yang bergantung di sudut bilik itu Sepertika membuat suasana bilik menjadi gelap kulita Dengan gagahnya Dia melangkah perlahan mendekati ranjang tersebut Samar terlihat dari cahaya petir Menyambar bersautan di luar Pria itu membuka satu demi satu pakaian yang dikenakan Lalu merangkak perlahan mulai naik turun Bergerak ke mulai Dengan gerakan yang terlihat sangat janggal Terlihat sangat aneh Seperti melakukan gerakan layaknya Sedang melakukan hubungan badan Dengan gemulai tubuhnya melakukan ritual itu Lumayan lama Bahkan sangat lama Sesekali dia seperti menampar Kemudian menghantamkan keras Sesuatu di sudut ranjang koko itu Membuat dada sontak berdegup kaget Sementara Rahayu berdiam diri dalam kamar tidur Mengunci rapat pintu dengan wajah yang kalut Menyimpan ketakutan juga rasa cemas Raut wajah Rahayu jelas terlihat Dari cahaya lampu remang Yang menerangi bilik kamar Desir angin malam berembus kencang Menyabuti rejendela bilik kamar spesial itu Terlihat Arman masih melakukan gerakan tadi Berulang Sesekali berbisik-bisik Entah sedang berbicara dengan siapa Karena sejak tadi tidak ada sosok lain Terlihat bersamanya di sana Sementara itu di kediaman pasangan tua rumah Bopo dan Simbo Di sebuah rumah kecil berdinding bambu Tepatnya di desa Sukorejo Seorang gadis belia Seorang diri dalam bilik bambu Berukuran kecil Tepat di belakang rumah kedua orang tuanya Di api tamparan pohon cemara Yang tumbuh koko menjulang Sepanjang mata memandang Gadis berparah sayu dan berambut panjang tergera itu Sangat ketakutan luar biasa Dia meracau bergeliat Menggelinjang Sesekali dia berontak seperti memukul Lalu menampar keras Mencabik Terdengar suara itu seperti tepat mengenai sasaran Akan tetapi tidak tampak ada sosok sederi tadi Walau ada cahaya temaram Lampu tergantung remang di sana Lampu itu berkobar ke sana kemari Tertiup angin malam Yang masuk lewat celah dinding bambu Sepi Hanya suara kodok bersautan Mengiringi deras hujan turun mengguyur tiba-tiba Disertai petir Menyambar juga angin kencang Di atas dipan bambu Tubuhnya seakan sedang dipermainkan oleh sesuatu Tiba-tiba Dia mengangkat wajah dengan tatapan mata penuh aura magis Matanya menyala Seakan sedang menatap seseorang Gadis itu menatap murka Dan berusaha berontak Namun nihil Karena kakinya terikat Anjaman tampar yang kokoh Hingga membuatnya tidak bisa beranjak Dari dipan tersebut Jangan Tolong jangan lakukan itu padaku lagi Pintanya memohon seraya menarik kain Yang terlihat sedikit lusuh Guna menutupi separuh tubuh Tambak pakaiannya kian terkoyak Sementara rintihannya tidak terdengar oleh siapapun Berkali-kali terdengar suara gadis itu Meminta tolong pada siapapun Yang melintas dan mendengarnya Namun lagi-lagi nihil Walau teriakannya begitu menyayat hati Tolong Ada orang di luar Tolong saya Tolong saya mohon Rintinya berulang Bopo Simbo Aduh Gusti Tolonglah saya Adakah orang di luar Tolong Teriaknya dengan suara lanteng Seraya menghibah Matanya tidak henti meneteskan air mata Namun hujan deras yang menguyur Membuat suaranya tak terdengar oleh siapapun Hingga keesokan harinya Tubuh gadis itu ditemukan Sudah tidak bernyawa lagi Dengan keadaan pakaian terkoyak Tersingkap hingga dada Darah segar yang mengalir dari bibirnya Yang tampak memar Kini sudah mulai mengering Begitu juga bercak darah Di antara paha gadis sayu itu Telah mengering Terlihat menempel di kain Yang menutupi separuh tubuhnya Lidah gadis sayu itu sedikit menjuntai Mata masih terbuka lebar Dengan bola mata masih bersih Tangannya masih memegang tali tampar Yang mengikat leher Tolong 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 Gusti Pangeran Anakku lintang Teriakar moisteris Sesaat Setelah membuka pintu bambu Dimana tempat anak gadisnya Diasingkan Untuk sementara waktu Sementara menunggu Arman Akan datang mengobati Ada apa? Kenapa dengan anakku lintang kemuning? Terlihat seorang perempuan tua itu Lari tergopo mendengar teriakan suaminya Sejenak setelah sampai Dia seketika pingsan Tubuhnya jatuh tersungkur Tidak sanggup untuk melihat kondisi putrinya Warga desa setempat yang kebetulan melintas Sontak mendengar teriakan histeris Dari arah belakang rumah pasangan tua itu Tepatnya dari area hutan pohon cemara Nyaring terdengar hingga beberapa kilometer jauhnya Menarik perhatian warga sekitar Mereka berbondong Ikut lari ke area tempat kejadian Mereka semua terkejut dan merasa ibah Mengapa gadis desa itu tampak memutuskan Untuk bunuh diri Dengan kondisi yang sangat mengenaskan Dengan posisi tampar masih melilit lehernya Ada apa bopo? Tanya seorang pria tergesa dengan nada keras mendekat karena panik Ada apa ini? Kenapa teriak-teriak bopo? Tanya warga yang kini sudah mulai banyak berada di TKP Anak saya Anakku lintang Tolong Teriak histeris pria tua itu seraya menunjuk jari karal tubuh lintang Yang masih dengan posisi semula Terlentang Dan mengenaskan Duh Gusti Lintang Kenapa kamu lakukan ini Duh? Seorang pria terlihat mendekat Lalu sontak menutup tubuh gadis desa itu Agar tidak menjadi tontonan warga Yang kian banyak datang ke area Bagaimana jika kita angkat dan bawa pulang secepatnya mayat ini? Usul salah satu warga Iya, kasihan Ayo cepat Timbal seseorang Masih hangat? Bisik salah seorang yang ikut membantu Iya, mungkin belum lama kejadiannya Jawab salah satu dari mereka dengan nada sedikit berbisik Sudah, ayo cepat dievakuasi Jangan banyak bicara Hardik salah seorang dari arah belakang Sontak beberapa orang pria Tampak langsung membopong tubuh lemas gadis desa itu Sementara tubuh Simbo masih terkulai Perempuan tua itu juga diangkat oleh warga setempat Masuk ke rumah Dia masih sok hingga lumayan lama Belum juga siuman Namun suaminya Terlihat sedikit tegar Membantu mengangkat tubuh anaknya menuju rumah melewati bawah pohon cemara Yang terampar luas Matahari kian menyingsing Warga desa Sukoregio gempar mendengar berita kematian lintang kemuning Karena belum lama ini mereka mendengar kabar gadis desa itu Sering mengamuk Hingga dia diasingkan oleh orang tuanya Guna menghindari kuncingan orang Yang selalu mendengar teriakan lantang histeris lintang saat kambuh Gadis itu diikat kedua pergelangan kakinya Karena ingin berlari dan berontak Kabar duka begitu cepat merebak ke Santero desa Hingga desa sebelah Warga desa tetangga datang untuk berbela sungkawa Tidak terkecuali rahayu Tetapi hadir seorang diri Semua warga setempat berkumpul di rumah pasangan tua itu Guna membantu prosesi pengumpulan jenasa Almarhum lintang kemuning secepatnya Lintang Anak gundu Begik perempuan tua itu sesaat Setelah siuman Terlihat tidak kuasa saat melihat tubuh kakuanaknya Diletakkan di atas batang pisang Agar segera dimandikan Mayat itu tertutup kain panjang Tubuh kaku kembang desa itu dimandikan oleh Karmo Yang semakin terlihat tegar Tidak seperti istrinya yang berkali-kali kembali tidak sadarkan diri Karmo memandikan anaknya dengan cekatan Terlihat beliau mengeramasi rambut panjang terkere lintang Lalu membersihkan darah yang mulai mengering Hingga bersih Meski sangat tegar tetapi terlihat jelas dari wajah Karmo jika jiwanya sangat terpukul Apalagi tadi warga perempuan yang diminta bantuan untuk memandikan semuanya menolak Tidak ada yang berani membantu untuk memandikan anaknya Hingga beliau turun tangan sendiri Mereka tadi berkilah tidak tega melihat kondisi lintang yang mengenaskan Setelah selesai memandikan tubuh kaku lintang kini mulai dibungkus menggunakan kain putih Namun terlihat ada yang aneh pada jenazah itu Karena sesekali matanya kembali terbuka jelas dan terlihat bola mata itu putih Sontak membuat yang melihat terkejut Hingga berulang Karmo mengusap mata anaknya Sembari berbisik di cuping telinga anak semata wayangnya itu Terlihat beliau mencium pelipis matanya yang sudah terbungkus Tetapi wajahnya masih terbuka Kenapa kamu melakukan ini Ndu? Maafkan Simbo dan popomu ini Pergilah kami akan mengantarkanmu Ndu Keajaiban terjadi seketika mata jenazah itu perlahan tertutup Dan sedikit senyum tersungging di sudut pipir kaku itu Medadak aroma harum menyeruak seiring tubuh gadis tersebut Sudah terbungkus rapi Kemudian mayat dibawa menggunakan kereta manusia Dipikul oleh beberapa orang pria Karena letak lokasi kuburannya jauh Melihat mereka bergantian bau-membau Kicau burung menyambut kedatangan kereta manusia itu Mereka menyebab jerami area pohon cemara Yang mendominasi lokasi Kini perlahan tubuh kaku gadis resa itu Dimasukkan ke perut bumi Di area hutan yang sangat sepi Jauh dari pemukiman penduduk Gadis itu sudah dalam perut bumi Tertimbun gundukan tanah basah Terlihat semua warga sudah meninggalkan area perkuburan Sementara kedua orang tua lintang masih bersimpu di pusar anaknya Kini kedua pasangan sepuh itu Semakin terlihat ikhlas Karma berulang menguatkan istrinya Yang akhirnya sudah tampak tegar menerima kenyataan Perempuan tua itu lalu menabur bunga Seraya menahan gulir bening yang masih saja menggantung Sedangkan pria tua tersebut membakar kemenyan Tepat di atas pusara anaknya Terdengar lirih dia bersenandung kidung jawa Meyayat hati sembari tangannya mengguyur gundukan tanah basah itu Dengan air dari dalam kendih yang dibawanya Asap kemenyan mengepul kehitaman Mengeluarkan aroma harum Terlihat lintang kemuning Duduk bersimpu di samping nisan Sambil menatap Iba Kedua pasangan sepuh itu Karma mengusap nisan batu terukir Nama lintang kemuning Beserta hari Tanggal lahir Dan tahunnya Lalu sang istri mengulurkan kain berwarna merah Dan menatapnya Karma pun menerima Dengan segera membungkus nisan batu dengan rapi Jemari rentak Karma kembali mengguyur nisan itu Lalu melingkari dengan rentengan kembang kenanga Seketika menebar aroma harum Menyeruak tersapu angin sepoy Beliau kembali mencium batu itu Sembari berbisik Seakan membisikkan sesuatu di cuping seseorang Ngelingono Ien ono timbalane Timbalane ora keno wakilandu Terlihat sosok lintang masih bersimpu Sudah mengenakan gaun merah Menjuntai Hingga tidak menampakkan kaki Rambut basah tergerai Dengan membenahi kalung dari benang putih Bergantung Berderet kembang berwarna kuning dan hijau Dia menyungging senyum hingga terlihat deretan gigi putih Perlahan gigi itu sedikit meruncing Bibirnya pucat pasi Tatapan matanya nanar Saat melihat dua orang yang sangat sayang padanya Sudah tertati meninggalkannya seorang diri Di area yang sangat sepih itu Kicau burung bersautan mengiringi langkah pergi pasangan tua itu Meninggalkan sebagian hatinya Di area hutan cemara Dari kejauhan Lintang terlihat mulai berbincang Entah dengan siapa Seperti ada sosok di kejauhan takasat mata Sedang bersamanya Lalu perlahan dia berjalan meninggalkan gundukan tanah basah itu Tubuhnya perlahan hilang dibalik awan putih Yang tadi tampak mengepul kehitaman Tepat di depannya Seketika halimun itu muncul Saat orang tua lintang Sudah tak terlihat Tak terasa Sudah seratus hari kematian si kembang desa Sukorjo Duka masih jelas terlihat menyelimuti pasangan suami istri itu Apalagi area tempat lepasnya Sukmanaknya Sering terdengar suara rintian saat malam tiba Hingga membuat warga desa setempat ketakutan Suaranya begitu jelas Memanggil meminta tolong Dan merintik sakitan Juga ketakutan Membuat warga desa setempat ketakutan Kulonowon Bopo Sapa seorang pria Monggolo Ada apa Kok sepagi ini Nak Paijo dan Ponimen Sudah menunggu iku di rumah gubuk ini Tanya Karmo sembari Mempersilahkan keduanya Untuk duduk di kasebo Tempat di samping rumahnya Maaf tidak usah Kami berduanya ada perlu Menyampaikan usulan dari warga desa semua Bagaimana Apakah Bopo mengizinkan rencana kami besok Tanya Pakimen ketus Penuh penekanan Pagi itu dua orang pria bertandang menceritakan semuanya Namun Karmo dan istrinya Tidak pernah mendengar teriakan yang dikatakan warga itu Hingga akhirnya Warga mengusulkan Agar pondok bambu bekas tempat pengasingan lintang dibakar Akan tetapi Lelaki tua tersebut bersikeras tidak memperbolehkan Karena mereka masih setiap hari mengunjungi tempat itu Seperti layaknya saat putrinya masih berada di sana Maafkan saya nak Jangan pernah membakar tempat istirahat putriku Atau tanggung sendiri akibatnya Ancam Karmo Sontak membuat keduanya enyas ketika Kala malam menjelang Karmo memasang obor di bilik itu Begitu juga sang istri yang masih meletakkan makanan Seperti biasanya Lalu akan kembali mengambil wadah keesokan harinya Dengan keadaan sudah tandas Terkadang terlihat perempuan tua itu berbincang dengan seseorang Tetapi tidak terlihat sosok siapapun di sana Pagi itu Satu wanita tua tersebut tertati keluar Dari balik kecil berdinding bambu yang terlihat mulai rapuh Di bawah rimbun cemara Kaki rentah itu melewati dedaunan kering Yang berjatuhan Dia baru saja selesai mengirim makanan ke pondok Tiba-tiba saja teriakan lantang warga Sontak mengagetkan dirinya Bakar! Ayo bakar! Teriak lantang beberapa orang pria Menerobos masuk area hutan Tanpa memperdulikan teriakan perempuan tua itu Yang menghibah Jangan, jangan lakukan itu Saya mohon Itu rumah anak kami Pintah wanita itu Sembari menarik lengan salah seorang dari mereka Namun pria itu mengembaskan dengan keras Mengakibatkan tubuh perempuan tua itu Nyaris jatuh tersungkur Ketana Karmo yang mendengar teriakan istrinya Bergegas keluar terkopoh Lalu memeluk erat tubuh istrinya Sembari menatap penuh duka Saat kubuk bambu itu sudah mulai dilahap api Dalam sekejap mata Kini hanya meninggalkan abu dan asap mengepul Pasangan tua itu hanya bisa berpelukan Tidak bisa berbuat apa-apa Saat warga desa setempat pelaku pembakaran melintasinya Menatap penuh amarah Maafkan saya Bopo Ini sudah menjadi tanggung jawabku Menjaga ketantraman warga desa Di bawah pimpinanku Ucapan pria bertubuh tegap tersebut Seraya mengusah punggung pasangan suami istri itu Bergantian Baiklah Saya menerima juga memahami keinginan warga Terima kasih Sudah membiarkan kami tetap tinggal di desamu Ger Bawosono Tetur Karmo Pasra Bawosono adalah kepala desa setempat Dirinya sudah berjuang untuk menenangkan warga Tetapi tidak berhasil Karena warga sudah sangat terganggu dan resah selama ini Sudah menahan rasa ketakutan Malam-malam di desa Sukurajo terasa semakin begitu mencekam Burung gagak datang dan pergi mengitari atap rumah warga sekitar Yang turut serta dalam pembakaran waktu itu Membuat takut semua penduduk desa Semalam suntuk para kaum pria tidak ada yang berani tidur Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan pada keluarga mereka Sementara di kediaman Arman Rahayu sibuk mempersiapkan segala sesuatunya Dengan keluar masuk bilik spesial itu Malam gian larut dalam hening Hanya suara gesekan dari dedaunan bambu Yang tersapu angin kencang Membentuk dawai Terdengar terasa miris menyayat hati Terlihat wanita itu menatas saji di atas meja Lumayan banyak untuk malam itu Di balik temaram remang Terlihat pria itu berjalan di sudut ruangan Mengambil satu persatu benda pusaka miliknya Yang berjejer api di dinding jati Sepertinya dia akan melakukan ritual Karena sudah masuk bulan suro Bulan yang tepat untuk melakukan penyucian pusaka Rahayu bersimpu di lantai Mengenakan kebaya berwarna hitam Dan tudung kepala Dengan warna senada Wajahnya tanpa riasan make up Polos Terlihat dingin Matanya menatap lekat pada secari kertas yang telah usang Dia membaca baik demi baik dengan gusuk Melantunkan kidung kejauhan liri Terdengar sangat sakral Lampu dari getah damar yang tergantung berkobar kesana kemari Disapu angin yang masuk lewat celah jendela Tire jendela bilik Meliuk kemulai sedang dipermainkan oleh angin malam Jendela kayu itu tidak tertutup hingga menimbulkan dawai Saat angin kian kencang Liuk jemari pria itu terlihat dari bayangan di dinding Sedang mencuci satu persatu keris Dalam wadah berisikan air Dan bunga tujuh rupa Api dalam wadah itu kian meronda Semerah darah Asap kemenyan terus mengepul Kehitaman Aromanya sangat harum menyeruak hingga luar halaman rumah tersebut Terlihat beberapa sosok gadis itu menghirup dalam Seakan merasakan kenikmatan luar biasa Terlihat gadis-gadis itu sangat rakus menikmati aroma harum itu Sesekali tangan mereka Menggapai bongkahan gumalan asap itu Lalu mereka mengusapkan ke seluruh tubuhnya Yang terlihat kotor sangat menjijikan Tiba-tiba perlahan ada halimun terlihat samar Membentuk sebuah sosok di setiap benda pusaka milik pria itu Rata-rata bayangan itu berwarna hitam sesaat Lalu masuk kembali ke keris Setelah dibasu dengan air kembang Lantas keris itu dibungkus dengan kain berwarna hitam Dan diletakkan berjejer di atas meja Sementara Rahayu terus berkidung hingga akhirnya Ritual itu selesai Dia melipat kembali kertas susang itu Lalu memasukkan ke kantung berwarna hitam Kemudian menyerahkan pada suaminya Di sudut ruangan terlihat sosok tua penuhi bawah Sedang mengamati mereka berdua dengan bangga Sosok itu adalah leluhur yang selalu datang di saat-saat tertentu Sementara di desa Sukorejo Di tengah malam tanpa cahaya rembulan yang enggan Memancarkan sinarnya Di bawah rintik hujan di balik peponan cemara yang menculang Terlihat samar pasangan suami istri tua Sedang berada di pusara sang putri Pria itu bersilah tepat di atas gundukan tanah Yang sudah mengering Sementara istrinya menabur serbuk di atas para api Seketika menimbulkan asap baru berwarna putih Liri suara perempuan tua itu bersenandung Seraya menyayat hati Terlihat jelas sosok perempuan berbaju merah itu Berjalan pelan mendekati mereka Rambutnya panjang menjuntai Mengenakan kalung kembang Dia menatap iba pada kedua orang tua itu Matanya berkaca-kaca Saat dia duduk Bersimpu tepat di samping keduanya Matanya menyiratkan kemarahan saat perlahan kidung itu berakhir Ucap sosok berbaju merah itu Terlihat ia ingin menggapai tubuh kedua pasangan itu Tetapi tidak bisa Walau sudah mencobanya berulang kali Hingga membuatnya menyerah Do Lintang kemoning Anakku Balaskan dendamku Simbolan bopo Kelak mengantarkanmu kembali Untuk tidur dalam damai Tita lelaki tua itu Mengecuk nisan batu Terlihat jelas sosok berbaju merah itu Mengangguk dengan tatapan penuh murka Meninggalkan dirinya seorang Dalam kegelapan malam Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya Di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton